Heho Pop Gengs! Pada Olimpiander 2020, satu-satunya emas yang diraih Indonesia ada pada cabang bulu tangkis. Namun bukan seperti yang diprediksi Indonesia jika ganda putra yang akan banyak menyumbangkan emas. Medal emas justru datang dari pasangan ganda putri. Ini juga sekaligus menjadi rekor bagi ganda putri Indonesia. Mereka adalah pasangan Apriani Rahayu dan Grecia Polly. Kalau sepak terjang Grecia, gak usah diragukan lagi. Ia bahkan pernah berada di peringkat dua dunia saat berpasangan dengan Nitya Krisinda Maheswari. Justru yang menarik datang dari Apriani Rahayu. Ia dipasangkan dengan Grecia Polly setelah pasangannya Nitya mengalami cedera lutut yang serius. Keduanya hanyalah pasangan coba-coba. Bahkan saat pertama kali dipasangkan di Turnamen Thailand Open, Apriani masih berusia 19 tahun dan berada di ranking 138. Jadi siapakah sebenarnya Apriani Rahayu? Mengapa karirnya bisa langsung menanjak seperti sekarang? Jika kita menarik benang jauh ke belakang saat Apriani Rahayu masih berusia belia, tak ada nama besar yang menghiasi namanya. Tak ada darah pembulu tangkis mengalir di dirinya. Lahir di Konawe 29 April 1998, ia hanyalah anak dari seorang yang bekerja sebagai PNS sekaligus petani dan ibu rumah tangga. Soal dapat fasilitas, tidak juga. Bahkan raket yang digunakan Apriani Rahayu saat pertama kali bermain bulu tangkis, hanya terbuat dari kayu. Di Konawe, olahraga bulu tangkis masih belum populer. Apriani bahkan tidak banyak tahu tentang pemain bulu tangkis Indonesia. Ia memang kenal nama Susi Susanti, tapi ia bahkan tidak pernah tahu bagaimana wajahnya. Lahir di salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tenggara. Apriani tidak bisa berbicara banyak. Boro-boro bisa dapat raket. Untuk uang jajan saja, terkadang Apriani harus berjualan sayur keliling. Tapi, sejak kecil Apriani sudah menunjukkan ketertarikannya pada bulu tangkis. Ia sudah bermain bulu tangkis sejak umur 5 tahun dan bergabung dengan klub setempat. Untuk mendukung kemauan besar anaknya, sang ibu bahkan rela menggadaikan perhiasan dan sering meminjam uang jika Apriani akan mengikuti pertandingan. Tekad inilah yang dipegang Apriani muda. Tahun 2011, ia memberanikan diri ke Jakarta untuk bergabung dengan klub Pelita Bakri. Tapi tidak mudah, Apriani bahkan hampir ditolak bergabung. Pada awal karirnya, ia adalah pemain tunggal. Namun pelatihnya, Toto Sunarto mendorong Apriani banting setir ke kompetisi ganda. Di tahun 2014, Apriani memulai karirnya di tingkat profesional bersama dengan Rosita Eka Putri dan ikut bertarung dalam kejuaraan dunia junior. Di kejuaraan ini, keduanya membawa pulang medali perunggu setelah kalah dari pasangan Tiongkok, Chen Qingcheng dan Jiayifan. Di tahun 2015, ia kembali mengikuti kejuaraan dunia junior perpasangan dengan Fahrissa Abimanyu di nomer ganda campuran. Dan kembali meraih perunggu setelah dikalahkan pasangan Tiongkok, He Ji Ting dan Duyuek. Tahun 2017, Apriani mulai berlatih di Pelatas Cipayu untuk bermain di level senior perpasangan dengan Grecia Polly. Pertandingan perdana saat mengikuti Sudirman Cup 2017. Gelar pertamanya di level senior diperoleh pada Thailand Open 2017. Trend positifnya pun berlanjut dengan menjuarai Perancis Open Super Series 2017, Runner Up Hong Kong Open Super Series 2018, India Open 2018, Indonesia Master 2020, Thailand Open 2020, dan yang paling fenomenal adalah medali emas di Olympia de Tokyo 2020. Pastinya, momen final Olympia de Tokyo 2020 adalah yang paling mendebarkan bagi atlet tomboy ini. Sejak awal pertandingan, Apriani Rahayu dan Grecia Polly sudah tampil meyakinkan. Pertahanannya amat sulit ditembus oleh Chen Qingcheng dan Jiayifan. Bahkan dalam satu momen, raket Jiayifan Bengkok karena bertabrakan dengan raket Chen Qingcheng saat mencoba mengembalikan bola dari Apriani. Namun, skill Apriani diuji saat di set kedua. Memasuki poin 18-10, Apriani harus menghalau serangan bertubi-tubi pasangan Cina sendirian setelah Grecia Polly berlari ke luar lapangan untuk mengganti raket. Luar biasanya, Apriani tetap kuat menghalau serangan tersebut. Soal skill, Apriani memang tidak usah diragukan lagi bukan? Apalagi kalau sudah jumping smash ke permainan lawan. Hampir dipastikan, sulit dikembalikan oleh lawannya. Karena prestasinya ini, kabar mengembirakan pun datang. Apriani Rahayu dinobatkan ke dalam daftar Forms 30 Under 30 2022 untuk kategori Entertainment & Sport. Namanya bahkan bersanding dengan atlet internasional lainnya seperti skater Momiji Nisia dan pembalap F1 Zou Guan Yu. Alasan Forbes karena Apriani adalah wanita muda yang berhasil membawa pulang medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Dan menjadi salah satu atlet yang memiliki pengaruh di Asia. Prestasi udah, profil udah. Gimana kalau kita ulik-ulik sedikit kehidupan asmara Apriani Rahayu? Bener gak sih kalau Apriani lebih fokus ke pelatnas daripada cari pasangan? Tapi Apriani sempat viral lho dan jadi perbincangan usai saling sapah dengan panggilan sayang ke atlet bulu tangkis Fajar Alfian. Panggilan sayang ini mencuat saat Fajar melakukan syaran langsung di Instagram. Halo sayang Apriani Rekaman video ini pun langsung viral di jejaring sosial terutama TikTok. Tapi dalam syaran langsungnya, Fajar Alfian langsung bilang, Jangan sayang-sayangan Pri, ntar di TikTok FYP gitu. Pri jangan sayang-sayang Pri, dari TikTok jadi FYP gitu. Hmm, gimana ya? Daripada pusing bener-tidaknya berita tersebut? Bagaimana kalau kita bahas pasangan Apriani Rahayu sekarang? Menarik nih, ini bukan karena dipasangkan. Keduanya menjadi monster di dunia badminton. Kekompakan keduanya seperti pasangan lama yang dipertemukan kembali. Sangat padu. Kedua pasangan ini mendapat gelar pertamanya saat SEA Games 2021 dengan mengalahkan unggulan kedua asal Thailand, Benyapa Aimsard dan Nutakarn Aimsard. Menjadi runner-up di Indonesia Master 2022 setelah kalah dari unggulan pertama, Chen Chincheng dan Jiayu Fan. Juara Malaysia Open 2022 dan berhasil naik podium lagi di Singapura Open 2022 setelah menghajar Zhang Shushan dan Zheng Yu. Baru dimulai aja, pertandingan udah dimulai dengan rally panjang. Oke, bagaimana kalau sekarang kita cari tahu seberapa kaya kah perai medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini? Kalau mengutip dari idxchannel.com, Apriani Rahayu sudah mengumpulkan uang lebih dari 3 miliar selama karirnya. Jumlah ini memang tidak sebanding dengan Grecia Poli yang berhasil mendapatkan uang sebesar 7 miliar. Tapi, Grecia telah berkarir di dunia bulu tangkis sejak tahun 2003. Sementara Apriani Rahayu baru memulai karir profesionalnya pada tahun 2014. Itu artinya, Apriani Rahayu punya potensi jauh mengungguli Grecia Poli dalam hal kekayaan. Pada saat menjuarai Olimpiade Tokyo saja, pasangan Apriani Rahayu dan Grecia Poli udah banjir hadiah. Mulai dari uang sebesar 5,5 miliar dari pemerintah Republik Indonesia, Pemprov DKI sebesar 800 juta, Grab Indonesia 500 juta, lalu Juragan 99 500 juta, dan PBSI sebesar 250 juta. Belum lagi rumah, apartemen senilai 680 juta, Mobil Honda City Hatchback, Tanah, Ciabang Baso Aci dari Arief Muhammad, iPhone 12 Pro Max, Asuransi jiwa senilai 2 miliar, dan masih banyak lagi. Gila bener ya!